Intro Kegiatan Apel Pasukan Operasi Patuh 2018 dipimpin langsung oleh Kapolres Asahan AKBP Yemi Mandagi. Kegiatan yang dilaksanakan di halaman Mapolres Asahan tersebut dihadiri unsur foko pindah, TNI, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Dalam sambutan dan arahannya, Kapolres Asahan mengatakan bahwa permasalahan lalu lintas dewasa ini telah berkembang dengan cepat dan dinamis. Modernisasi ini perlu diikuti dengan inovasi dan kinerja Polri khususnya Polantas. Sehingga mampu mengantisipasi segala dampak yang timbul dari modernisasi transportasi tersebut. Polisi lalu lintas terus berupaya melaksanakan program Kapolri yang disebut promoter. Untuk sasaran prioritas operasi patuh kali ini meliputi pengemudi menggunakan handphone, kendaraan melawan arus, sepeda motor berboncang yang lebih dari satu orang, pengemudi di bawah umur, tidak memakai helm standar, pengemudi menggunakan narkoba dan melebihi batas kecepatan yang ditentukan. Apel gelar pasukan pada pagi hari ini dilaksanakan dalam rangka operasi kepolisian terpusat Patutoba 2018. Yang dikedepankan adalah fungsi lalu lintas, yang tujuannya dalam rangka untuk menyambut bulan suci Ramadan, sehingga kamsel lancar di wilayah hukum Polres Asahan, mudah-mudahan dapat berjalan dengan aman dan lancar, dengan meresiko kecelakaan yang rendah. Kira-kira berapa lama kegiatan ini? Pelaksanannya mulai hari ini, selama 14 hari untuk pelaksanannya. Untuk kegiatan ini, apa ada yang ditempatkan di titik-titik rawan untuk kegiatan ini? Nanti untuk secara teknis akan dibagi oleh Pakasalantas tentunya, di daerah-daerah rawan kemacetan, daerah rawan-rawan lakala luntas, akan ditempatkan personil kita yang akan diatur oleh Pakasalantas. Dari Asahan, Sumatera Utara, Tim Peniputan Jibrata TV, Salam Jibrata!